Intro Soba Shalom, di era kepemimpinan pemerintahan Franz Maneri dan Muklis Tapi-Tapi selama tujuh tahun ini, banyak organisasi perangkat daerah dan unit kerja di pemerintahan Halmahera Utara mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan media masa, akibat dinilai tidak maksimal dalam melayani masyarakat. Keadaan justru berbalik dengan unit kerja rumba sakit umum daerah RSUD Tobelo. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat justru jauh meningkat signifikat. Sejak Direktur RSUD Tobelo dipercayakan kepada Dr. Janta Boni SPB, hal itu terekam dari ungkapan pujian yang disampaikan masyarakat kepada Shalom News Sabtu-Tanggal 28 Januari 2023 pagi. Pelayanan yang baik serta ruangan yang bersih dan rapi menjadikan RSUD Tobelo ini semakin berkualitas. Hal tersebut dianggapkan oleh Yoi Kepala Boko, salah seorang pasien yang ditemui wartawan Shalom News di RSUD Tobelo. Ya, saya makan baik kalau di ruangan, ya sebaik, bagus. Makanan sampai masuk, langsung ada petugas juga langsung datang, langsung kecewa obat, sobek, suruh minum. Itu sebagai supaya kita orang perhatikan obat, jangan sampai kadang-kadang minum sebarang keracunan, atau setara minum. Jadi kalau di ruangan itu pelayanan bagus. Ruangan bagaimana? Nyaman, ada hasil nyaman, bersih, tempat tidur bersih, rapi, semua ada selimut, bagus. Halus rupa juga dirasakan oleh Matias Labakai, dirawat dan telah dipulangkan ke rumahnya. Ia mengungkapkan pelayanan di RSUD Tobelo cukup baik dan memuaskan. Ia juga mengatakan bahwa di setiap pagi dan malam hari terdapat ucapan pesan oleh Dr. Jantaboni kepada pasien dan perawat yang diputar melalui speaker. Kualitas pelayanan yang sangat baik dibuktikan dengan minimnya protes dari masyarakat ke pihak RSUD Tobelo. Hal tersebut disampaikan oleh Yusafat Muman, Kepala Sekuriti RSUD Tobelo. Iya, kalau untuk protes dari masyarakat, saya kira sudah jarang sekali, karena pelayanan di rumah sakit sini sudah semakin hari semakin membaik. Yang kami lihat seperti itu. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Juminari Suwarwu melaporkan untuk Shalom News. Terima kasih. Terima kasih.